Jelang baru gurirnya kembali kompetisi IBL, Klub Satria Muda Pertamina mulai kembali memanggil pemain yang menuju Jakarta. Sebelum menjalankan program latihan, penggawa Satria Muda menjalani tes swab pada awal pekan. 24 orang yang terdiri dari pemain, pelatih, serta ofisial menjalani tes swab dengan hasil 100% non-reaktif COVID-19. Dengan demikian rangkaian program latihan pun sudah bisa dimulai. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan IBL dan Perbasi. Kita latihan, semua nanti pemain akan di mes, di mes saja jadi tidak ada yang pulang pergi ke rumah walaupun memisir di Jakarta. Dan nanti pun latihan, latihan kita dibagi menjadi beberapa kelompok mas. Jadi belum bisa satu kelompok besar, tapi nanti beberapa kelompok dan nanti ada beberapa pelatih yang menangani itu. Ketika Liga berani memutuskan untuk kembali dan mendapatkan lampu hijau untuk melaksanakan kembalinya Liga, ya itu tolong diperhatikan kesehatan. Kalau itu sudah bisa diperhatikan, ya kita dari pemain itu sangat senang hati sih bisa kembali berlaga di IBL 2020 ini. Hampir seluruh penggawa setria muda kini telah berada di Jakarta. Hanya pelatih Milos Pejik yang masih tertahan di negara asalnya Serbia. Menurut rencana, Milos akan kembali ke Jakarta pada akhir Agustus.